Pemirsa Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada keurahan di Bukit Tinggi dan nagari di agam wilayah timur dengan capaian vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2 terbaik. Dua unit sepeda motor sebagai door price dan sejumlah hadiah menarik lainnya untuk lima keurahan dan lima nagari sebagai bentuk apresiasi telah mengusahkan sumber sadar vaksin atau sendersin. Polres Bukit Tinggi memberikan penghargaan dan hadiah berupa sepeda motor dan hadiah menarik lainnya kepada keurahan dan nagari dengan capaian vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 terbaik. Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara mengatakan ada lima lurah di kota Bukit Tinggi dan lima wali nagari dari Kabupaten Agam wilayah timur yang dinilai memiliki prestasi terbaik dalam proses vaksinasi masyarakat. Terbaik 1 diraih keurahan Benteng Pasar Atas dengan persentasi vaksin 1 dan 2 sebanyak 114,65 persen, disusul terbaik 2. Kelurahan Parit Antang dengan persentasi vaksin sebanyak 112,22 persen, terbaik 3 diraih keurahan Koto Selayan dengan persentasi vaksin sebanyak 110,91 persen. Sedangkan terbaik keempat dan lima diberikan kepada keurahan Bukit Jangang dan keurahan Bakan Labuah. Terima kasih. Sementara untuk negari di wilayah Agam Timur, terbaik 1 adalah Ngarisiano Ampe Suku di kecamatan Ampe Koto dengan persentasi vaksin 1 dan 2 sebanyak 104,77 persen. Lalu terbaik kedua hingga lima adalah Nagari Sungai Tanang, Nagari Tabek Panjang, Nagari Saloh, serta Nagari Malalak Barat. Pemberian hadiah dan penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan di Aulama Polres Bukit Tinggi dengan dihadiri lurah dan wali nagari serta seluruh babin kamtip mas yang terlibat. Salah seorang lurah yang turut mendapat hadiah dan penghargaan mengaku keterlibatan semua pihak dan kesadaran masyarakat membuat capaian vaksin di daerahnya dapat perjalanan maksimal. Kami dalam rangka pencapaian target vaksinasi di tingkat kelurahan, kami berkerjasama dengan babin kabimas, babinsa, beserta LPM, RP, dan BW, termasuk kader kami melakukan fosialisasi di tengah-tengah masyarakat, mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.